Dua orang oknum yang mengaku sebagai wartawan ditangkap polisi karena melakukan peberasan dan penganjaman. Peristiwa ini terjadi ketika korban sedang mengisi BPM di SPBU Gurnudo, Kecamatan Mandiangin, di mana pelaku mengira korban ingin melangsir minyak. Dua orang oknum yang mengaku wartawan berhasil ditangkap tim gabungan Resmopoda Jampi, tim opsional Posek Kota Baru, serta tim macan Seko Pore Sarulangu. Kedua oknum tersebut yakni Hafiz, warga Kota Jampi, dan Deddy, warga Boru Jampi. Kedua pelaku ditangkap karena melakukan peberasan dan penganjaman terhadap korban di SPBU Gurnudo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarulangun pada 14 Oktober 2023 lalu. Peristiwa itu terjadi saat korban sedang mengisi BPM di SPBU, di mana di dalam mobil korban terdapat beberapa galon kosong, sehingga pelaku langsung membuka mobil. Korban yang merasa takut langsung pergi begitu saja. Saat korban pergi, pelaku mengikuti dan mencegat korban. Kemudian dua pelaku masuk mobil dan mengancam akan dibawa ke Posek karena dituduh melangsir minyak. Kemudian korban atas nama Debi, warga desa Rangkiling ini, dimintai uang sebesar 5 juta rupiah. Namun korban hanya memberikan uang sebesar 3 juta rupiah. Karena korban tidak memberikan sejumlah uang yang diminta, maka pelaku mengancam akan membawa ke Posek. Sehingga korban merasa ketakutan dan akhirnya korban dengan terpaksa memberikan uang sejumlah 5 juta rupiah. Dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Sarulangun. Kaurubin Opsatres Krim Polres Sarulangun, Ibda Amirullah mengatakan, setelah pihak Polres menerima laporan dari korban, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan. Setelah diselidiki berdasarkan keterangan korban dan petugas SPBU, serta bukti kamera pengawas, ternyata kejadian itu memang benar terjadi. Sementara itu dari saksi, ada 4 pelaku yang mengaku sebagai wartawan, dan melakukan pemerasan serta pengancaman. Namun dua orang yang diamankan ini tidak kooperatif saat dilakukan pemangkilan, sehingga ditangkap secara paksa. Pada bulan Oktober 2023, datang seorang pelapor yang bernama Saudara Dedi, melaporkan tentang terjadinya pemerasan yang terjadi di salah satu pemensin yang berada di Kecamatan Mandiangin. Berdasarkan dari pemeriksaan saksi korban sendiri maupun saksi-saksi lainnya, korban yang berada di pemensin pada saat mengisi minyak, didatangi oleh 4 orang pelaku yang mengaku sebagai wartawan, yang akhirnya tersangka meminta uang kepada korban yang jumlahnya sebesar 5 juta. Untuk penangkapannya berhasil ditangkap di desa Sungai Guren, Kecamatan Jeruko, Kabupaten Morjambi. Pada saat pelaku penangkapan terhadap tersangka dan melakukan perlawanan terhadap petugas. Tersangka dicerat dengan pasal 368 dengan pidana hukuman selama 9 tahun. Saat dilakukan penangkapan, pelaku tidak melakukan perlawanan, sehingga dengan mudah pihak kepolisian menangkap pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dicerat pasal 368 dengan pidana hukuman selama 9 tahun penjara. Bagas Setiawan, Jek TV melaporkan.